Jumpa lagi dengan saya di channel pengalaman pertanian ku Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mencegah patek Atau antragnosa pada tanaman cabai rawit yang saya tanam Insek dan fungisida yang saya pakai diantaranya Adalah ajopsis robin dan divikrenozol untuk fungisidanya Dan insektisidanya saya memakai abamectin 18H Serta POC 34 dan ganrasil B Untuk dosisnya saya memakai dosis pencegahan ajopsis robin Saya memakai 8 ml dalam 16 liter air tenki semprot Dan untuk abamectinnya saya memakai 7 ml per tenki semprot 16 liter Ikuti anjuran dosis dari insekt dan fungisida yang tertera di dalam kemasan Dan untuk pupuk daunnya saya memakai POC 34 sebanyak 4 tutup atau 45 ml Dan ganrasil B dengan unsur hara merangsang pertumbuhan buah dan bunga Fosfat 20% kalium 30% dan nitrogen yang sedikit cocok untuk dimasak generatif atau pembungaan Nah pada video sebelumnya saya memakai fungisida klorotalonil Dan untuk insektisidanya saya memakai metomil 40% Lalu setiap 5 hari sekali atau seminggu sekali kita rolling dengan pesticida ini Jadi gunta ganti bila minggu kemarin menggunakan ajopsis robin Dan minggu depannya menggunakan klorotalonil Ini gunanya untuk mencegah kekebalan penyakit pada tanaman cabai rawit Oke jelas segitu saja Dan kita jalan-jalan ke kebun saya yang berusia 70 HST setelah tanam kebun cabai rawit saya Yuk Oke dan ini perkembangan cabai rawit saya yang berusia 70 HST dari setelah tanam Bisa anda perhatikan tanaman mulai berbunga dan berbuah Alhamdulillah kelihatannya tanaman sehat dan subur serta berbuah lembat Semoga sampai finish dan sampai panen dengan hasil yang berkah Ingat ya untuk penyempetan sebisa mungkin gunta ganti bungisidanya Dan ini terlihat tanam cabai rawitnya mulai berbuah Dan bunganya juga alhamdulillah banyak Tanaman cabai rawit ini saya tanam di tanah Ketinggian 900 mdpl Dan di tanah tidak ada hujan Jadi hanya menggunakan air dari hujan yang turun Bisa anda lihat perkembangannya Untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mencegah Hama mencegah hama lalat buah yang menyebabkan kerontokan pada buah cabai rawit Jadi jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa Bila bermanfaat video ini silakan like dan subscribe channel ini ya Yuk kita jalan-jalan lagi ke cabai rawit yang selanjutnya Ini juga Maaf videonya tidak jelas karena saya videos dengan hp Oke segitu saja semoga bermanfaat Dan terima kasih Selamat menikmati